Sekolah Madrasa Sanawiyah, MTS, E. Ula'ala, dan Madrasa Iftidaiya, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, Bagian Barat, tetap melaksanakan pembacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Upacara yang digelar kedua sekolah bersama masyarakat sekitarnya itu, guna menunjukkan kecintaan mereka kepada negara Republik Indonesia. Upacara ini dimulai setelah terdengar bunyi serine dari Polsek Subsektor Huamual. Sementara para siswa yang bertugas menaikkan bendera melaksanakan tugasnya dengan baik. Bendera Merah Putih pun berkibar di angkasa dengan sempurna. Kepala Sekolah MTS, E. Ula'ala, Ahmad Rumain, mengaku bangga karena para siswa yang ditugaskan sebagai penggerek bendera melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya juga bersyukur hari ini kami di MTS, E. Ula'ala dapat melakukan upacara bendera walaupun dalam keadaan COVID-19 seperti ini. Enaknya terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang telah memimpin negara Indonesia sehingga negara Indonesia aman dan damai. Merdeka! Seperti diketahui, di musim pandemi COVID-19 ini, sebagian besar sekolah tidak melaksanakan upacara hari kemerdekaan. Hal ini guna mencegah penularan COVID-19. Ada sebagian sekolah melalui pemerintah daerah yang juga tetap melaksanakan upacara memperingati detik-detik kopalmasi, namun melalui via zoom. Di tengah pandemik saat ini yang lagi melanda negara kesatuan Republik Indonesia, sebelum upacara bendera dilaksanakan, warga masyarakat bersama-sama dengan siswa yang berada di sekolah ini tetap mengikuti protokoler kesehatan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Saya Yasmin Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!